Petani di Desa Banjar Sariwetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun mengaku kebutuhan pupuk subsidi dari pemerintah pusat tidak terpenuhi. Pasalnya setiap tahunnya, jatah pupuk dari pemerintah kepada petani selalu berkurang. Mereka juga mengaku resah dengan beredarnya pupuk bersubsidi ilegal yang langsung menyasar ke beberapa kelompok tani. Diduga kebutuhan pupuk subsidi yang tak terpenuhi dimanfaatkan pihak tertentu untuk berbuat curang, yakni mengedarkan pupuk subsidi ilegal demi mengeruh keuntungan pribadi. Petaknya subsidi ditambah, jadi biar bisa merasakan rakyat. Kalau biasanya Bapak dapat alokasi berapa, sekarang berapa? Kalau biasanya kan tidak ada standar seperti ini, ini kan perkota kurang lebih 40 kilo perkota. Standarnya berapa Pak? Standar petani 80. Jadi setengahnya apa ya? Setengah. Terus untuk memenuhi kebutuhan pupuk Bapak bagaimana? Non. Non subsidi yang harganya kurang lebih 40. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Madiun Suharno mengatakan, peredaran pupuk subsidi ilegal yang dijual kepada beberapa kelompok tani dengan harga murah masih-masif praktek seperti itu. Pupuk subsidi ilegal tersebut beredar di sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Kebosari, Dolopo, Madiun, Sawahan, Jiwan, dan Balerejo. Petani yang penting kebutuhan pupuk tercukupi dengan tidak non subsidi kan begitu ya, tapi sebenarnya ini adalah hak daripada petani yang tercantum di dalam APBN untuk kebutuhan petani yang namanya subsidi. Nah, oknum-oknum yang menggunakan itu semuanya, ini mestinya harus segera KP3, Komite, Pupuk, dan Pestisida, ini harus bergerak dengan cepat seperti apa yang terjadi di Nganjo. Madiun sudah parah mas, mulai daripada Gonsarin, Telopo, kemudian Ngelames, kemudian Sawahan, Jiwan, Balerejo, ini semuanya sudah dipakai pupuk-pupuk, ditambah ya, ditambah pupuk-pupuk dari subsidi tapi ilegal. Peredaran pupuk subsidi ilegal sangat merugikan petani, hak petani yang tercatat dalam APBN itu malah tak terrealisasi. KTNA Kabupaten Madiun mendesak KP3, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, bergerak menelusuri melakukan pencegahan dan menangkap oknum-oknum yang mengedarkan pupuk bersubsidi ilegal.